Intro Sebelum saya mulai video yang kali ini Ingat silahkan menyendiri di kamar Kunci pintu kalian dan jangan lupa pake headset Atau earphone dulu Kalian sudah ngeklik video ini dan kalian tau bakal dapet apa Jadi bagi kalian yang emosi Kena suara melegenda Itu artinya anda kurang mendengar Anyway, apakah kalian sudah berdoa hari ini? Good Soalnya doa aja gak cukup buat nanggung dosa Nonton videonya Jadi hari ini mari kita bahas game yang berjudul Mon Musuh Bagi yang masih belum tau Mon Musuh adalah sebuah visual novela Soal clicker anime waifu Wow Wangi-wangi degenerate game yang diciptakan oleh Tentacle Games Tuh kan dari game devnya aja sudah ultra sus Plus buat menambahkan sedikit spiciness Ini game juga dipublish oleh Neko Works Atau yang sudah biasa kita kenal Sebagai pencipta fetish mate Bertelinga Neko Neko Para Demon Musuh ini plotnya sih Simpel-simpel aja Disini kita bermain sebagai seorang pendagang Iseka Yang suka banget sama makhluk-makhluk mitologi Dan ia menghabiskan segala uangnya Buat mensumon makhluk-makhluk ini Dan berusaha menciptakan sebuah harem Simple but straight to the point Jadi dengan standar culture yang tinggi Yang sudah diset oleh Neko Para Apakah ini game bisa melampaui batas yang tinggi tersebut? Well, buat ngejawab hal tadi Mari kita bahas langsung gamenya Yang dimulai dengan gameplay Seperti yang sudah saya bilang Mon Musuh ini adalah sebuah visual novel game Jadi kalian tahulah Mayoritas gameplaynya ngapain Tapi untungnya buat warga plus 6-2 Kita nggak disuruh banyak literasi di game ini Soalnya ngeklik yang saya maksud adalah Ngeklik biar kita makin cepet dapet duit Jadi cara kerja game ini Cuma kalian beli pekerja Pekerja ngasilin duit Duit buat beli pekerja Kalau duit dah banyak beli item sumon Item sumon dah lengkap Kita gacha Gacha dapet waifu Kita ulangin sampai waifu full Well, kisaran waktu nunggu buat sumon waifu sih bervariasi Mulai dari yang super singkat auto dapet Sampai ke yang agak singkat Kurang lebih 2 minggu Tapi kalau kalian sudah dapet si waifu Kalian bisa ajak mereka ngedate Dengan gambar CG ekstra Sas yang nggak boleh ditampilin di Youtube Soalnya bola emas Youtube sangat mengerikan Selain waifu-waifu tadi dapet menyenangkan Mata dan adik kecil kalian Para waifu tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas uang dengan mengklik waifunya Kalau metran hati di samping waifunya full Nanti kita bakalan dapet boost pendapatan Tapi kalau kalian pencet-pencet waifunya di tempat-tempat nggak bener Palah duit kalian yang berkurang Gara-gara dituntut tindakan asusila yang berakhir dengan bayar uang di pengadilan Atau bahkan masuk penjara You know Kayak real life Jadi jangan mesum anak muda Satu hal positif lagi tentang game ini adalah Game-nya free Nggak kayak saudara jauhnya Neko Parai yang harus ngeluarin duit Walaupun game ini free Jangan tertipu Soalnya kalau kalian mainin ini game Kalian harus membayar dengan cara lain Yaitu dengan ngorbanin sebagian besar waktu kehidupan kalian yang singkat Untuk grinding supaya bisa dapat kesempatan mensumon waifu impian kalian Belum lagi kalian juga harus membayar dengan harga diri kalian Soalnya begitu game ini di-close Progress kalian nggak bakal jalan Dan ini kita harus naruh ini game di background PC kalian Dan meningkatkan probabilitas orto masuk kamar Dan kecewa ngeliat karya mereka Jadi gimana? Kalian berani ngambil blue pill Dan kembali menjadi warga negara yang bermanfaat di dunia kemasyarakatan Atau kalian akan mengambil the pill merah Dan menerjang segala ocean orang terdekat di kehidupan anda Cuma agar bisa dapetin 2D PNG Waifu yang nggak akan pernah jadi kenyataan Pilihan ada di tangan anda Saya sendiri? Heh, jelas lah saya main Kalau nggak, nggak mungkin saya review gamenya Saya sudah ngehabisin 70 jam men God damn Plus tatapan sinis orto ke saya nanti juga bakal jadi full Dikarenakan kita sudah berada di penghujung acara Mari kita tutup sesi mau main ini dengan Waifu Review Dikarenakan demon musuh ini waifunya lebih beragam Jadi boleh dibilang episode kali ini buat waifu review bakal lebih spicy daripada biasanya Ditambah lagi dikarenakan beberapa gambar desain karakternya terlalu lore accurate Nanti bakalan ada banyak sensor Yang pertama-tama kita ada Kobold Atau manusia setengah anjing slash serigala Kalau buat saya sih rada satu kategori dengan Nekomimi Nekopara Jadi ya lucu, imut, fua-fua Skor dari saya sih 6 out of 10 Basic, klasik, but not my thing Next kita ada Harvey Atau manusia setengah burung Cantik sih, cantik Tapi kalau kita bicara tentang long term relationship Bunuhnya bakal bikin alergi Nggak ada tangan artinya nggak bisa masak Cakarnya terlalu tajam Too scary Plus mungkin lumayan juga sih buat nambahin uang saku lewat produksi telur Tapi buat saya sih overall 4 out of 10 Mendingan makan KFC Berikutnya slime Ini sih simple Menurut hasil research saya Walaupun spesies ini sangat adjustable Dari papan setrika sampai sugoi dekai Tapi ada sedikit kemungkinan kalian mati tenggelam Please help me Jadi 0 out of 10 Dan kita ada juga si sila Atau impinya nomor 1 orang Jepang Anggap aja kalau Davy Jones bukan jadi raja bajak laut Tapi jadi seorang impi yang hidup Pasti waifunya kayak begini Desainnya ultra classy dengan baju bangsawan dan muka smug face-nya Nilai tambahan juga untuk tentacle Dan juga saki-saki tadi Jadi buat saya 3 per 10 Saya masih normal Next ada centaur Why? 4 dari 10 Next kita ada all round Atau manusia tubuhan Ini sih rada abigu Ini manusia kah? Atau tumbuhan kah? Jadi kita harus pake serbu sari gitu? Buat saya sih 2 out of 10 sangat membingungkan Next kita ada the good old demon You know satan Kulitnya ungu gara-gara panas neraka Berwujud domba Berkaki domba Dan punya vibe Let me step you with my mommy feet Kalau kalian suka Fix masuk neraka Jadi buat saya A solid 666 out of 10 We're going to hell baby Berikutnya kita ada Kitsune Atau namanya setiap arah-ara tropes di anime ataupun game You know Rubah plus onesan digabung Atau nama lainnya The ultimate arah-ara Bakal ngurus kalian Tapi juga bakal ngejahilin kalian Jadinya hidup kalian gak bakal tenang Nilai tambahan buat bulunya Yang enak buat dijadikan guling atau selimut Jadi buat saya A solid 0 out of 10 Saya alergi rambut Dan yang terakhir kita ada Lamia Saya tau Kalian dulu punya crush sama Lamia dari monster Musume Tapi buat saya sih Skip Apakah kalian tau Kalau ular bisa ngancurin tulang Pake kekuatan otak melilit mereka Kalau itu selera kalian What the fuck man So ya Nope Out of 10 Dan dah gitu aja sih rating saya buat semua waifunya Plus Terima kasih banyak buat para supporter booster Dan juga donatur channel mau main Fan artnya juga Wuuuh Banyak-banyak dan ultra-ultra keren Jadi sebagai tradisi Saya bakal taruh nama-nama kalian Dan juga fan art kalian di akhir bulan Dan jangan lupa Kayak biasa Link gamenya gak ada di description Soalnya terlalu sas Jangan lupa join discord mau nongkrong Dan jangan lupa gabung membership channel mau main Yang baru saja saya buat Buat early access video Yang akan saya bikin Dan Kalian mau main mon musuh Dah gitu aja Danko Terima kasih telah menonton